Kali ini kita akan membacakan fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia Karena kita FAKTA FAKT Sesuai dengan judul FAKT lah pokoknya FAKT lah pokoknya fakta-fakta yang ada dah Seperti yang sudah dijanjikan ini faktanya bakal FAKT banget Ini bakal dibacain desa-desa yang Kalian kayaknya gak pernah denger ada nama desa ini Tapi ini ada di Indonesia Betul, ini desa memang tidak terdengar oleh banyak orang Tapi faktanya tuh ada Yang pertama, di Kabupaten Banyumas Ada sebuah desa dengan nama unik Apa? Yaitu desa kebocoran Desa kebocoran Gimana? Kasian juga tuh Cak Kenapa? Gue kalau misalkan ke sana belum siap Cak Kenapa Bang? Harus bawa pelampung Cak Bawa pelampung ya? Sama ini Apa? Biar gak bocor Biar gak bocor Ya lapisannya biar gak bocor Lu bayangin ada sebuah desa Dengan nama desa kebocoran Kan kita kalau cerita Ada orang nih anak kecil dari desa kebocoran Masuk SD Ditanya sama gurunya Kamu asalnya dari mana desa kebocoran Bu? Ya Allah turut prihatin ya Ya Cak Kasian Jadi namanya tuh kayaknya dari kondisi ya Dari kondisi Dilihatnya dari kondisi Iya Desa lain kan dari apa silah-silahnya gitu Atau asal-usulnya dari apa Dari nama pahlawan segala macem Ini dari keadaan Cak Bayangin loh Iya kan? Dari ketidakmampuan Dari ketidakmampuan Kalau kita dari Bogor Ke Padang Atau ke Jakarta Jatohnya merantau Merantau? Kalau dari desa kebocoran Ke Jakarta Jatohnya ngungsi Iya kan Cak? Iya kan Cak? Jatohnya ngungsi Jatohnya ngungsi Bawa packing Bawa packing Poper Segala macem Pokoknya gue kan pergi dari desa ini Gak mau balik lagi Iya Lu mau kemana? Ngungsi? Oh siap Hitungannya Rantau tuh ngungsi Di sana Cak Konsepnya sama-sama nyari hidup yang lebih baik Tapi di dalamnya tuh ada apa sih sebenarnya Sejarahnya? Jadi kalau di sini dikatakan Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Benama desa kebocoran Bukan berarti Bisa menemukan banyak rumah warga yang bocor Oh Nama unik desa ini Tak lepas dari sejarah di masa lampau Oke Ada sejarahnya nih Iya Jadi penamaan desa-desa di Kabupaten Banyumas Tidak dapat dilepaskan dari cerita Rakyat Babat Kamandaka Oh Babat Kamandaka Lu tau cerita rakyat itu gak sih? Babat Kamandaka ini adalah Kisah zaman kerajaan Yang menceritakan tentang Perjuangan Raden Banyak catra Iya Banyak catra Diakni Sebagai putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Sementara itu Ada pula Cerita versi lain Yang mengatakan bahwa Desa ini tidak pernah mengalami Kekeringan Atau kekurangan air Meski di musim kemarah Oh jadi air ngelir terus Di sana Jadi kayak Apa nih? Bocor-bocor Bocor gak ini Iya 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 Bener-bener Jadi unik juga ya Cak Kalau kita main ke Banyumas Kali-kali ini kita Boleh nih singgah Ke desa kebocoran Cak Iya boleh Iya kan Gue juga penasaran Kayaknya souvenir di sana Dia nyiapinnya asbest Asbest Pipa Pipa Jadi enak nih di sana Di musim kemarah Tidak pernah ngerasa Kekurangan air Atau kering Jadi orang-orang di sana Kalau misalkan sembahyang Atau sholat itu Gak pernah tayamum Selalu hudu Hudu, hudu dan hudu 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 dan hudu Gak ada tayamum Air banyak melimpah Melimpah Gak pernah kekeringan Iya Oke nih Cak Bisa jadi list kita Kalau ke Banyumas Nanti kita main sana Gak hadn't sinker Gak luckily Gak 보이는 Gak